Baru-baru ini, JT mengeluarkan 2 powerbank terbaru mereka ya, melalui seri B6 dan B6 Pro. Video kali ini saya akan membahas varian JT B6 Pro. Harga jual powerbank ini Rp 259.000 saja. Bagaimana nih, mengenai kualitas powerbank ini, apakah powerbank JT B6 Pro menjadi powerbank yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu, untuk kamu semua yang mau nonton, jangan lupa menekan tombol like. Saat kamu membeli powerbank ini, dalam box penjualan kamu akan mendapatkan kabel charger, panduan pengguna sekaligus garansi, dan ada dapat pouch ya. Nah, untuk pouchnya ini saya nggak paham juga ya, apakah akan dapat saat pembelian di masa promo waktu itu, atau pasti akan dapat, karena pouchnya ini tersedia dalam box, tidak terpisah dari box penjualan. Yang menjadi poin kelebihan dari produk-produk JT, yaitu setiap membeli produk JT apapun, termasuk powerbank ini, kamu berhak mendapatkan garansi selama 2 tahun ya, yang dimana kalau JT itu mengklaim rusak ganti baru. Kesan pertama saya saat pegang powerbank ini, jujur ini benar-benar memberikan kesan compact dan solid. Material polikarbonat yang dibawa ini termasuk kategori bagus ya, karena terasa tebal. Powerbank JT B6 Pro sudah include kabel charger USB-C yang terpasang pada powerbank. Nah, inilah yang menjadi, ataupun yang membedakan dengan powerbank JT B6. Buat saya ya, ini menjadi hal yang bagus, karena ketika saya menggunakan powerbank ini kemana-mana, dan lupa membawa kabel charger ya, saya nggak perlu panik ya, tinggal andalkan saja kabel USB-C yang sudah terpasang pada powerbank. Tapi ini ya, kalau buat saya, kabel ini akan terasa wah lagi fungsinya, bila disertakan fitur power delivery. Artinya, kabel Type-C ini hanya berguna sebagai output untuk mengisi perangkat gadget, tapi tidak bisa untuk mengisi powerbank. Pada sisi depan akan menemukan logo JT, lalu ada tombol kecil yang dimana saat di tekan akan muncul indikator sisa baterai powerbank pada lingkaran. Sisi atas, terdapat port USB-A sebagai output dengan maksimal dayanya ini 22,5 Watt, dan di sisi bawahnya ini akan menemukan port USB-C power delivery, artinya bisa sebagai output yang dimana maksimal dayanya ini 20 Watt, maupun bisa juga berguna sebagai input mengisi powerbank dengan daya maksimalnya ini 18 Watt. Artinya, powerbank ini membuat 3 port output, jadi kamu bisa mengisi daya 3 gadget sekaligus dengan total outputnya ini 15 Watt. Untuk kekurangan powerbank ini, kalau buat saya itu pada daya tahan materialnya akan goresan. Ya, buat saya powerbank ini mudah sekali tergores halus, seperti unit saya ini sudah dilengkapi goresan-goresan, terutama ini juga pada layar indikator baterai. Untuk perlindungan, powerbank JT B6 Pro sudah dilengkapi Smart IQ Teknologi yang akan menyesuaikan tegangan yang masuk ke perangkat. Untuk kapasitas powerbanknya sendiri ini 10.000 mAh ya, berdasarkan penggunaan saya dari 100% hingga 0%, mampu mengisi HP Poco M6 Pro dari kapasitas baterai 11 hingga 96% dan Poco X6 5G dari 4 hingga 45%. Penggunaannya menggunakan kabel USB-C bawaannya ya. Sementara untuk mengisi powerbank menggunakan kabel USB-C membutuhkan waktu sekitar 3 jam lebih. Kesimpulan, buat kamu yang mencari powerbank compact agar mudah dibawa kemana-mana dan nggak ribet dengan harga yang terbilang terjangkau, saya seberani merekomendasikan JT B6 Pro bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Jika berminat, link penjualannya ada pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa support-nya dengan subscribe dan like jika suka video ini. Akhir kata, saya pamit. Bye!